Buat kamu yang masih bingung bagaimana cara membuat video puzzle seperti ini Yaps, kamu berada di video yang tepat Saya Ony Rivaldi, kembali lagi di Sekilas JT Hai JT Lovers Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat video puzzle Di aplikasi VN Video puzzle adalah penggabungan material foto ke dalam video dengan teknik yang unik Seolah-olah kita sedang membangun suatu gedung ataupun bangunan lainnya Video dengan puzzle ini sangat viral beberapa waktu lalu Banyak sekali konten kreator yang membuatnya dengan sangat epic Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana cara membuat video puzzle tersebut Simak video ini sampai selesai Oke, langsung saja kita ke cara pembuatannya Sebelum itu, ada beberapa aplikasi yang harus kalian siapkan Pertama, ada aplikasi background eraser Kalian bisa memakai aplikasi magic eraser, pixart, ataupun aplikasi background eraser lainnya Kedua, aplikasi untuk editingnya Di sini saya merekomendasikan aplikasi VN Karena aplikasi ini simple dan sangat mudah untuk dipahami Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya Pertama, kalian buka aplikasi VN Import video dengan cara klik tanda plus di bawah Pilih video yang akan dijadikan objek puzzle Klik tanda panah di bawah dan kalian akan dibawa ke timeline VN Selanjutnya, kalian cari frame yang ingin kalian buat puzzle dengan cara menggeser timeline di bawah Usahakan frame yang kalian pilih adalah frame yang presisi antara objek puzzle dengan objek lain di sekitarnya Setelah kalian yakin dengan frame tersebut Kalian geser tools di bawah Klik cuplik ataupun freeze Dan otomatis frame yang kalian pilih tadi berubah menjadi klik foto di depan klik video sebelumnya Selanjutnya, yang harus kalian lakukan adalah perbesar gambar yang ada di program VN Klik tanda panah di bawah program Dan reflect hentikan play dengan cepat Kita ulangi sekali lagi Nah, setelah berhasil kalian perbesar Langkah selanjutnya, screenshot layar smartphone kalian Dan foto yang tersimpan di galeri kalian lah yang nantinya akan kita pisah-pisah menjadi beberapa foto yang disebut puzzle Kalau sudah, bisa kalian close aplikasi VN Kalian buka aplikasi Background Eraser yang sudah kalian download tadi Di sini, saya menggunakan aplikasi Magic Eraser Kalian import hasil screenshot tadi Selanjutnya, bisa kalian pisah-pisah menjadi beberapa foto Sebagai contoh, saya akan memisahkan 5 objek dari foto ini Yang pertama adalah bagian ini Kedua ini Ketiga Keempat Dan kelima Di proses inilah yang membutuhkan sedikit kesabaran Karena kita harus teliti menghapus bagian-bagian dari objek tersebut Setelah sudah tersimpan semua foto objek puzzle di galeri kalian Bisa kalian buka lagi timeline di aplikasi VN tadi Selanjutnya, bisa kalian import foto puzzle yang sudah kalian pisah-pisah di bagian layer atas foto yang sudah kalian freeze tadi Selanjutnya, tinggal kalian susun menjadi anak tangga seperti ini Setelah sudah semua, selanjutnya tinggal kita animasikan menggunakan Tools Masking di VN Caranya Klik bagian puzzle tersebut Geser Tools di bawah Pilih Mask atau Masker Pilih Garis Atur Posisi Garis Selanjutnya, geser timeline ke pojok kiri Klik Keyframe Geser timeline sedikit ke kanan Lalu geser perlahan garis yang ada di program VN Lakukan cara ini di semua bagian puzzle Setelah selesai, ratakan semua timeline puzzle bagian kanan Dan, boom! Inilah hasilnya Bagaimana? Mudah bukan? Buat kalian yang punya pertanyaan ataupun request untuk tutorial selanjutnya Boleh kalian tulis di kolom komentar Sekian dulu untuk tutorial singkat membuat video puzzle di aplikasi VN Buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik tombol like Subscribe Dan share video ini Saya Ony Rivaldi Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Terima kasih kerana menonton! Saya sangat menarik enjoyed thank you